Sampai-sampai lagi ambil. Jadi bapaknya sempat buka steak di sini. Itu dikira cheese steak. Kayak makanan ini tau nggak sih? Lihat deh, kayak bak mie GM gitu ya. Sekelas resto. Bar-bar kuih. Hai semuanya. Kembali lagi bersama diriku, MG Dalena. Oke, hari ini gue mau ngajak kalian ke Lineran di Jakarta Selatan ya. Ini gue kemarin ngeliat ada di Instagram. Ini lagi viral banget, chicken steak ya. Steak. Harganya cuma Rp25.000 dan ini ada di Jakarta Selatan. Biasanya kalau di Jakarta Selatan kan baiknya kafe gitu ya. Terus resto-resto. Ini chicken steaknya cuma Rp25.000 dari pinggiran kayak gini nih. Ini tadi rame banget. Ini udah agak berkurang sih rame-nya. Itu di sini kemarin si Derek sudah ke sini. Nah, biasanya kan gue kalau sebelum shooting itu kan gue izin dulu kan. Telepon gitu. Di sini tuh memang kalau kalian lihat nih. Nggak ada nomor telepon kayak terima pesanan dan lain-lain. Karena bapaknya itu katanya takut dikerjain. Sekali masak itu berapa mas? Sekali masak Rp20.000. Sekali masak Rp20.000. Itu udah ada ya? Paha. Oh. Paha, paha. Biar juicy berarti. Nah, jadi tadi steaknya sama black peppernya semuanya tuh pakai daging paha supaya juicy. Terus ternyata ini kalian bisa lihat kan platingnya dari kentang, sayur. Tuh, cara masak bapaknya. Ini kayak udah proper banget. Ternyata tuh bapaknya dulu kerja di catering. Jadi baru keluar di tahun 2021. Memang ini baru buka banget chicken steak pamadinya sekitar 9 bulan. Iya, ada nomor telepon tapi yang saya nggak salah sih mbak. Soalnya kadang-kadang temen tuh pedo ngerjain. Ngerjain? Iya. Maksudnya ngerjain apa tuh pak? Iya, pesen-pesen-pesen gitu. Sebetulnya saya sih pengen nyantumin. Cuma istri saya nggak boleh. Jangan ntar malah bekerjain orang. Oh. Kadang-kadang pedo pesen pedo lagi ambil mbak. Ini bumbuinnya tiga kali nih mbak. Oh dibumbuin lagi nih? Iya ini dibumbuin lagi. Soalnya kan jarang ya di daerah Jakarta Selatan gini ada chicken steak. Ya memang belum ada. Bukannya jarang, memang belum ada. Biasanya juga nggak pernah ngeliat sih chicken steak di pinggiran seperti ini. Makanya ini memang ada? Nggak ada. Ini kan saya buka begini kan orang-orang nggak nggak tahu. Stik apa? Stik apa? Anak-anak saya kecil nggak tahu. Makanya saya buka begini. Saya bodoh ngerti. Aku ngelayani cuma menengah ke bawah. Oh, stik yang gitu pak? Stik ini? Iya, dari kentang itu loh. Yang keripik itu. Yang kecil-kecil itu loh. Jadi bapaknya sempat buka steak di sini. Itu dikira cheese steak. Potato steak. Potato steak. Akhirnya setelah setengah jam 40 menit gue nantri. Nunggu. Karena memang bapaknya itu cuma satu panci. Satu panci untuk buat si steak. Satunya lagi tuh buat yang black pepper. Sekali masak tuh ya 20-an ayam. Jadi memang perkloternya itu agak lama. Karena kan tingkat kematangan ayam itu kan memang harus matang. Terus memang butuh waktu yang lebih lama dibandingkan daging sapi. Jadi nunggunya ya lumayan ya. Ini dia yang chicken steak yang harganya 25 ribu. Wah ini sih. Lihat deh. Ya ada buncis, ada wortel. Ada kentang yang super duper besar. Bumbu apa namanya? Barbecue dulu. Bar-bar kue. Jadi tadi ayamnya itu udah dimarinet overnight. Jadi udah dibumbuin dari tadi malem. Terus tadi dimasak. Sampai jusnya keluar. Baru dibumbuin lagi 2 kali. Biar makin meresap. Ayamnya dimasak dengan baik sih ini. Empuk. Karena bagian paha. Jadinya enggak kering. Walaupun dimasaknya lama. Gue tadi kan udah sempat nyoba yang black pepper. Enak banget sumpah yang black pepper. Tadi gue cobain bumbunya sedikit. Ini kalau barbecue ini juga buat sendiri. Cuma lebih ke rasa pasta tomat sih. Kalau barbecue itu kan ada rasa bau bombay. Ada rasa saus-saus campuran lainnya. Kalau ini tuh lebih dominan si saus tomatnya. Terus kalian harus coba banget. Ini black peppernya. Lihat deh. Black peppernya tuh. Dibikin kasar sama bapaknya. Pake minyak wijen. Pake madu. Enak banget ini black peppernya. Ini. 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 Kalau makanannya melebihi dari kata worth it. Dimana lagi kalian bisa dapetin chicken steak. Sama chicken black pepper harga 25 ribu. Udah standar resto kayak gini. Tapi kalau gue harus pilih. Gue ini. Black peppernya enak banget. Tapi sayangnya. Di chicken steak Pak Madi ya. Tadi namanya. Pak Madi. Pak Madi ini gak ada tempat duduknya. Jadi gue makannya di mobil gitu kan. Orang-orang juga dibawa pulang. Tadi bapaknya tuh katanya punya rencana. Buat tempat. Apa namanya. Cari tempat kan. Yang ada tempat duduknya gitu. Soalnya bapaknya juga udah tua gitu. Pengen duduk. Nah. Tapi. Bapaknya belum nemu tempat. Jadi temen-temen yang mungkin. Ada rencana. Mau ke chicken steak Pak Madi. Terus kayak kalian punya tempat. Bisnis atau usaha. Di daerah Jakarta Selatan. Boleh tuh. Kasih tau bapaknya. Soalnya menurut gue. Masakannya enak. Bisa berkembang banget gitu. Jadi sayang banget gitu. Kalau misalkan. Dia baru buka jam 9. Jam 1 udah habis. Padahal bisa sampai sore. Bisa sampai malem. Gitu. Jadi sampai video gue kali ini. Jangan lupa. Dicobain nih rekomendasi gue. Chicken steak Pak Madi. Dan jangan lupa juga. Cek Instagram gue. Mgdrf. Untuk rekomendasi kuliner lainnya. Gue mau lanjut makan dulu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.